Asep Maulana, seorang warga Citeko kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tewas meregang nyawa setelah menenggak minuman keras atau miras oplosan bersama temannya di salah satu kios jamu di pasar Cisarua, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Korban sempat bertahan selama tiga hari dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat pengaruh minuman keras oplosan tersebut. Sementara itu buntut dari tewasnya warga tersebut, APL 20 tahun warga asal Cianjur, peracik dan penjual miras oplosan yang berkedok kios jamu, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis 204 ayat 1 pasal 146 KUHP dan pasal 91 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2012. Tentang pangan dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang perlindungan konsumen dan memproduksi minuman beralkohol tanpa izin dan membahayakan, sehingga diancam hukuman 5 sampai 15 tahun penjara. Kemudian setelah ada korban, kemudian kita melakukan penyelidikan, dan ternyata ujungnya adalah ini. Kemudian di lokasi, di TKP kita gledah, kemudian ditemukan ada 6 bungkus yang oplosan, kemudian 1 galon. Inilah bahan-bahan yang kemudian mengibatkan orang meninggal dunia. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan untuk Dinamika.